Sebelumnya, Kapolri menyebut 6 polisi yang terlibat dalam perusahaan CCTV adalah anak buah Ferdi Sambo dan patut dipidana. Selain Sambo, sidang kode etik ini dilakukan terhadap 5 polisi lain. Di antaranya, Brigjen Hendra Kurniawan, Karopaminal Divisi Propam Polri. Lalu ada Kombes Agus Nurpatria, selaku KDNA Biropaminal Divisi Propam Polri. Ketiga, AKBP Arief Rahman Arifin, selaku Akaden B Biropaminal Divisi Propam Polri. Kompol Baikuni Wibowo, selaku PSK Subbak Risa, Bagak Etika, Roaprop Divisi Propam Polri. Lalu yang terakhir, Kompol Cuk Putranto, selaku PSK Subbak Audit, Bagak Etika, Roaprop Divisi Propam Polri. Terima kasih telah menonton!